Selamat pagi Pemirsa, inilah Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Gemma Tanjung. Pemirsa Presiden Joko Widodo mengungkapkan pentingnya melindungi kedalatan digital Indonesia dengan menjaga aset digital dan terus mempertahankan produk dalam negeri di pasar digital. Karenanya Presiden ingin Indonesia tak hanya menjadi konsumen, tetapi harus menjadi produsen. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya di depan peserta program pendidikan Lemhanas. Presiden mengatakan masyarakat Indonesia saat ini sudah terjajah secara ekonomi, salah satunya dengan banjirnya produk impor berharga murah yang terjadi di era digital. Sayangnya penjajahan itu tidak disadari oleh masyarakat. Presiden Joko Widodo menegaskan agar jangan sampai Indonesia terlena atau terkena kolonialisme modern karena tergantungan dari barang impor murah yang dijual di platform e-commerce. Oleh karena itu Presiden mendorong agar produk yang masuk ke pasar digital merupakan produk dalam negeri. Saat ini pemerintah pun tengah berupaya untuk menyusun regulasi yang sesuai, termasuk negara di kawasan ASEAN yang sedang melakukan negosiasi terkait pembentukan aturan ekonomi digital atau digital ekonomi framework ASEAN yang ditergetkan rampung pada tahun 2025. Dari aturan tersebut nantinya akan mengantur pendagangan digital, pembayaran hingga keamanan data. Dari aturan itu Presiden berharap semua stakeholder untuk menyiapkan talenta digital agar Indonesia tidak lagi dijajah secara ekonomi. Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita enggak sadar, tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi. Mungkin awal-awal harganya masih Rp5.000.000, begitu semua sudah masuk, beli ini, sudah ketagihan, baru dinaikkan. Rp500.000.000, mau apa? Sudah, enggak bisa apa-apa kita, karena sudah ketergantungan di situ. Oleh sebab itu, kita harus lindungi betul kedaulatan digital kita. Tidak, harus dilindungi betul. Tadi saya sampaikan, regulasinya ini yang harus mengejar. Dan kita itu kalau yang ngurusi urusan masalah, regulasi, bulatnya kemana-mana, ruwetnya kemana-mana, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun saja belum jadi. Teknologinya sudah lari cepat sekali. Problem ada di situ. Sekali lagi, kita harus melindungi kedaulatan digital kita. Dan betul-betul kita pertahankan yang namanya kandungan lokal, barang lokal. Kalau enggak bisa 100 persen barang kita, ya paling tidak 90 persen, 80 persen kandungan lokalnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.